selamat menikmati 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 okay, sekarang kita ini probably selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayang kekuatan selamat menikmati selamat menikmati terus bagasi belakang biasa bagasi bagasi lemah terus kemudian ban itu empat-empatnya minta ganti dari ban bisa suspensi masih isi penah mesinnya ya tidak terawat intinya kayak gitu karena servisnya tidak rekod servis itu terakhir itu 2020 tapi terakhir servis itu 2016 terus lagi servis sekali 2020 jadi ada jeda gitu lompat-lompat gitu ya kondisinya kurang terawat gitu ya mobil ini asli tangan pertama masih atas nama keluarga beliunya intinya kurang terawat gitu kayak gini nih ya masih masih dingin sih tinggal laporan sih mesinnya masih bersih lumayan ini harganya yang belum ketemu ini 2015 tapi yang belum facelift ini ya ini sampai kotor-kotor coba kita hidupkan masih standar bisa teselan jelek ya suspensinya masih enak sih hasusuki oke tinggal scanner aja sama nanti kita komunikasikan sama ini apa pemesannya ya jelas ya ini salon full perbaikan cat belakang itu ban udah otomatis itu yuk oke jadi kita sudah cek mobilnya dan lihat kondisinya dan kondisinya itu banyak perlu perapian ya kayak bodi itu kita perlu ke dealer untuk melakukan pengecetan ulang karena bodinya yang belakang itu pengecetannya kurang bagus jadi kita minta perbaikan ulang terus kemudian depan itu sebelah kanan itu juga perlu perbaikan karena mundur gitu bekasnya itu nabrak terus bumpernya agak ke belakang sampai pendernya itu juga agak ke belakang makanya antara pintu depan kanan sama fender itu ada selisih jarak gitu ya ada renggang dikit gitu karena kedorong dari depan terus interior ya karena tidak dirawat tidak jarang dibersihkan begitu ya kita perlu salon juga ban itu empat-empatnya minta ganti intinya kayak gitu satu masih 2021 itu untuk serep karena serepnya udah tahun 2014an gitu jadi kita banyak itu bannya aja anggap aja itu 3 juta setengah untuk ban body itu 2 juta setengah jadi kurang lebih ya perbaikannya itu kalau pengen normal 6 juta itu baru ban sama body kalau mesin ya itu akinya sudah kurang bagus juga lumayan juga kalau dihitung-hitung itu 7 juta 8 juta habis untuk perbaikan itu rapi-rapi gitu itu kalau kita mau bodinya dirapiin tapi kalau enggak ya paling cuma ban aki terus oli-oli kayak gitu-gitu sih rapi-rapi itu aja gitu ya sekarang kita mau nunggu konfirmasi dulu sambil kita istirahat sebentar oke jadi kita setelah konfirmasi ke masih yang pesen dan setelah kita total-total biaya perbaikan biaya yang lain-lain termasuk pajak dan sebagainya kita putuskan untuk sementara cari unit yang lain dulu dan ini adalah unit yang ke-7 atau ke-8 saya lupa yang pasti unitnya ada banyak banget yang kita cek dari mana kemana dari sana ke sini pokoknya nyari yang layak untuk dibeli terima kasih semuanya sudah subscribe like dan komen jangan lupa apabila teman-teman mau konsultasi langsung telepon saja ke saya jangan WA chat boleh telepon WA bisa telepon langsung bisa tapi kalau chat mohon maaf agak banyak sekali yang gak bisa saya balas gitu informasinya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati